hai oke sebelumnya gua cobain terima kasih banyak buat teman-teman yang udah sempat di channel ini disini gua akan bahas ya tentang sebuah AC yang gua rekomendasikan buat kalian yang mau membeli AC terutama yang mempunyai kriteria dingin lebih cepat hemat listrik ya harga terjangkau terus mempunyai lapisan anti-karat ya dan berapa lama garansi kompresor terus tingkat kebisingan rendah dan berdasarkan pengalaman installer AC AC ini awet atau enggak ya karena pastinya jika setiap konsumen komplain tentunya akan menghubungi si pemasang tersebut terlebih dulu ya Oke disini pilihannya jatuh pada AC merek LG tipe dual inverter ya Nah disini akan saya bahas satu persatu ya yang poin pertama disini adalah dingin lebih cepat ya Oke di AC LG dual inverter ini memang dingin lebih cepat ya karena dia sudah mempunyai teknologi yaitu dual kompresor ya jadi kinerja kompresornya dipacu dua kali lebih cepat dibanding di versi yang terdahulu karena di eh terdahulu itu ya rata-rata orang beranggapan bahwa inverter itu dinginnya lama tetapi di AC LG dual inverter ini eh saya jamin dinginnya lebih cepat ya karena sudah mempunyai teknologi dual kompresor ya kinerjanya lebih cepat dan ada fitur jet mode ya yang lebih mempercepat proses pendinginan AC tersebut Hai Oke selanjutnya kita bahas di hemat listrik ya dan di AC LG dual inverter ini memang listriknya sangat hemat hemat ya saya akan jelaskan disini ya Hai pada AC inverter pada umumnya memang semuanya hemat listrik ya asalkan pemaikannya itu kurang lebih di atas 5-8 jam ke atas pasti hemat semua AC inverter tetapi di AC LG dual inverter ini dia mempunyai watt kontrol ya Nah di fitur watt kontrol ini kita bisa mengatur dayanya sampai 40% 60% dan 80% nanti kalian tinggal yang sudah punya cek aja di remote-nya ya AC ini kalian bisa tahu berapa ya untuk maksimal paling iritnya AC ini ya dan di buku panduannya silahkan kalian baca ya Oke dan selanjutnya kita akan bahas tentang harganya Hai disini yang saya bahas yaitu varian PK terkecil ya 06 itu kodenya kita bisa bersaing di harga-harga merek lainnya inverter terutama ya dan harganya juga cukup terjangkau ya kurang lebih 4 jutaan ya teman-teman ya nanti kalian bisa cek untuk harganya di toko-toko online ataupun di mall-mall ya supaya kalian bisa tahu karena perbedaannya pasti ada antara toko biasa dengan toko yang di mall tergantung dari paket instalasinya ya dan harganya memang benar-benar terjangkau dan bersaing dengan merek lainnya Oke lanjut kita bahas lagi tentang lapisan anti karat ya di AC LG dual inverter ini untuk lapisan anti karatnya menggunakan pulpen ya atau berwarna emas fungsinya untuk melindungi komponen AC ini dari karat ya terutama di evaporatornya dan juga di unit outdoornya sudah ada lapisan anti karatnya Oke selanjutnya yang kita bahas adalah garansi kompresor ya untuk garansi kompresor ini LG memberikan garansi kompresor 10 tahun ya Wow 10 tahun teman-teman ya garansi kompresornya dan hanya beberapa merek AC yang memberikan garansi kompresor 10 tahun ya ini termasuk LG ya LG dual inverter ini memberikan garansi 10 tahun teman-teman ya jadi buat kalian yang masih ragu ataupun bingung tentang kompresor kompresor ya ataupun merek AC apa yang kompresornya memberikan garansi paling lama ya salah satunya adalah LG dual inverter ini ya memberikan garansi 10 tahun kompresor Oke dan selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang eh suara kebisingannya pada mesin ataupun pada unit indoornya tentunya buat kalian ada juga yang memilih AC itu dilihat dari suara bisingnya sebuah AC tersebut jika sedang dinyalakan nah di AC dual inverter ini untuk tingkat kebisingannya itu rendah teman-temannya kecuali kalau baru dinyalakan mesin outdoornya ya sedikit ya sedikit saja akan lebih kenceng ya mendengungnya cuma sebentar saja tetapi nanti setelah sudah dingin ya itu suaranya tingkat kebisingannya akan turun ya dan rendah apalagi sudah ada untuk fitur comfortnya yaitu menurunkan tingkat kebisingan ya di unit indoornya jadi hampir ya hampir spoi seperti itu ya suaranya untuk fan nya ya di unit indoor jika kita menggunakan comfortnya ya teman-temannya fitur comfort pada tombol AC ini ya dan yang terakhir yang saya akan bahas yaitu berdasarkan pengalaman installer AC atau teknisi AC yang memasang AC ini ya nah disini saya jelaskan karena biasanya setiap AC merk AC tersebut atau model AC tersebut terlihat kurang bagus yaitu dari installer-installer yang memasang AC nya ya biasanya konsumen akan komplain ya ke installer tersebut jika AC nya bermasalah setelah 3 bulan 4 bulan atau 5 bulan disini saya sebagai installer saya memasang AC ini dari model ya dari model smart inverter ke model dual inverter ini Alhamdulillah selama ini belum ada ya yang komplain dari 3 bulan 5 bulan atau 4 bulan karena semua konsumen saya saya kasih nomor handphone jika ada bermasalah ya dan bisa yang mengubah saya asalkan pemasangannya ikuti standar ya dan divakum terus perhatikan listrik instalasi dirumah ya apakah voltasinya naik turun ataupun ya ada kabel yang terbalik ya dari instalasi listriknya di rumah ya teman-temannya dan pastikan perawatannya 3 bulan sekali ya untuk pembersihan unit indoor dan outdoor dan dua minggu sampai tiga minggu itu filternya dicuci ya filter atau saringan udara di unit indoor oke mungkin itu aja untuk video gua kali ini tentang rekomendasi AC untuk kalian yang ingin membeli AC ya emat listrik harga terjangkau dingin yang lebih cepat ya tingkat kebisingan rendah garansi kompresor sampai 10 tahun dan lain-lain ya teman-teman ya yaitu LG dual inverter Oke semoga bermanfaat buat kalian ya tentang video saya ini dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe nya dan klik juga tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini bye 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 selamat menikmati selamat menikmati